Intro Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia Selamat menyaksikan Halam Madir Kalahkan Barcelona dan Manchester United, Real Madrid jadi klub paling berharga di dunia Real Madrid memang dikenal sebagai klub sepak bola paling terkenal dengan berbagai kesuksesannya Hal itu tidak lepas dari kehebatan Real Madrid menjadi tim paling sukses dalam ajang Liga Champions Sampai saat ini Real Madrid masih menjadi klub dengan koleksi trofi Liga Champions paling banyak yakni 13 gelar Kesuksesan Real Madrid di Liga Champions itulah yang menjadi faktor utama mereka mampu menjadi klub paling berharga di dunia Gelar itu dikeluarkan oleh Brand Finance dalam sebuah laporan tahunan dengan judul Football 50 2021 Di lansir Bolasport.com dari Marka, Real Madrid menjadi klub yang paling berharga di dunia Los Blancos telah memuncaki daftar tersebut selama 3 tahun berturut-turut Real Madrid memuncaki daftar Football 50 dengan nilai sebesar 1.276 miliar euro Real Madrid mampu mengunggoli Barcelona dan Manchester United yang berturut-turut di posisi kedua dan ketiga Barcelona berada di posisi kedua dengan nilai 1.266 miliar euro Sementara Manchester United di posisi ketiga dengan nilai 1.130 miliar euro Kemampuan Real Madrid secara konsisten lolos ke Liga Champions dan pasukannya yang stabil Dinilai menjadi hal utama dalam penilaian kali ini Real Madrid mampu secara konsisten memastikan kualifikasi Liga Champions tahun demi tahun Aliran pendapatan yang konstan dan status Liga Champions telah memainkan peran sentral dalam kesuksesan klub secara umum Bunyi laporan Brand Finance Selain Manchester United, ada 5 klub Liga Inggris lain yang juga masuk ke dalam 10 besar Kelima klub tersebut adalah Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Arsenal Sementara dua posisi lainnya diisi oleh raksasa Bundesliga Bayern München dan wakil Perancis Paris Saint-Germain Martin Origat bahagia di Arsenal, tapi siap kembali ke Real Madrid Martin Origat menyatakan dirinya bahagia di Arsenal, tapi menerima bahwa Real Madrid akan membuat keputusan terakhir tentang masa depannya Sejak bergabung ke Emirates Stadium dengan status pinjaman dari Real Madrid pada pusat transfer musim dingin Januari, Origat tampil gemilang Pemain asal Norwegia berusia 22 tahun itu mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di bawah asuhan Michael Arteta Origat tampil di 18 pertandingan untuk The Gunners di berbagai ajang kompetisi dengan menyumbangkan dua gol Namun, Odegaard akan kembali ke Santiago Bernabeu di akhir musim ini ketika kontrak peminjamannya berakhir Tidak ada opsi pembelian dalam kontrak peminjaman Odegaard di Arsenal Sehingga ia akan siap jika dipanggil ke tim Utama Los Blancos untuk kompetisi musim depan Meski Odegaard cukup puas di Arsenal untuk saat ini, namun ia mengakui bahwa Real Madrid memegang suma kartu terkait langkah dirinya ke depan Apalagi ia masih terikat kontrak hingga tahun 2023 Saya bahagia disini di Arsenal, kita akan lihat setelah musim ini apa yang akan terjadi Saya dimiliki Real Madrid, jadi kami harus berbicara dengan mereka, penting untuk memahami apa yang mereka inginkan Ujar Odegaard kepada Sky Jerman Salah satu penampilan terbaik Odegaard adalah hasil imang yang dramatis 3-3 lawan WSM United pada 21 Maret Usai pertandingan, Arteta memberikan komentar tentang sang pemain Saya pikir ia memiliki performa yang luar biasa Ia sangat cerdas dalam membaca permainan, cara dia mempengaruhi permainan Cara dia menginjak lapangan itu dan selalu menginginkan bola Cara dia memerintahkan tekanan, dia sangat berpengaruh Saya pikir kita semua terkejut karena dia sangat pemalu dan rendah hati Tapi ketika melangkah ke lapangan, ia adalah karakter yang nyata dan dia suka bermain sepak bola Kata Michael Arteta Odegaard memiliki peluang untuk menambah jumlah golnya ketika Arsenal bertandang ke markas Crystal Palace Sebelum menjamu breakdown 4 hari kemudian Bagaimana skenario Real Madrid dan Atletico Madrid bisa juara La Liga? Seru hingga akhir Siapa yang bakal memenangkan gelar La Liga musim ini masih belum bisa dipastikan Atletico Madrid dan Real Madrid masih memiliki peluang yang sama besar Untuk mengakhiri Liga Spanyol musim 2020-2021 sebagai yang terbaik Tapi bagaimana skenarionya? Penantuan gelar La Liga bakal tersajari di pekan terakhir Pertandingan penantu tersebut akan digelar serentak yaitu pada hari Minggu 23 Mei 2021 pukul 23 waktu Indonesia Barat Saat ini Atletico Madrid masih di puncak klasemen di Gaspanyol dengan mengoleksi 83 poin Real Madrid membutuhkan ketat di peringkat kedua dengan mengoleksi 81 poin atau berselisih 2 poin Pada pertandingan pekan ke-38, Atletico Madrid akan bertandang ke markas Real Valadolid Adapun Real Madrid akan menjamu Villarreal di kandang sendiri Jika menengok klasemen dan calon lawan pada laga terakhir, kans Atletico Madrid lebih besar untuk menyegel trofi juara Meski harus bermain tandang, Valadolid termasuk tim gurum dan sudah dipastikan terdegradasi Di sisi lain, Villarreal bukan lawan yang mudah bagi Los Blancos Villarreal telah memastikan melaju ke final Liga Eropa dan baru saja mengalahkan Sevilla 4-0 Bagaimana hitung-hitungan pacuan juara Liga Espanyol antara Atletico Madrid dan Real Madrid? Berikut penjelasannya Syarat Atletico Madrid bisa juara Atletico Madrid pasti akan mengamankan gelar Liga Espanyol jika berhasil mengalahkan Valadolid Hasil apapun yang dibukukan El Real tidak akan berpengaruh Atletico Madrid juga masih bisa juara meskipun meraih hasil imbang Asalkan Real Madrid kalah atau imbang kontra Villarreal Timber Sultan Diego Simeone bahkan tetap bisa juara meskipun takluk dari Valadolid Syaratnya Los Blancos juga harus kalah dari Villarreal Syarat Real Madrid bisa juara Real Madrid bisa juara jika menang atas Villarreal Namun kemenangan saja tidak cukup Los Blancos juga harus berharap Atletico imbang atau kalah dari Valadolid Jika Real Madrid menang dan Atletico kalah maka El Real unggul 1 poin di akhir kelas semen Jika Real Madrid menang dan Atletico seri maka gelar milik Los Blancos Karena kedua tim sama-sama mengumpulkan 84 poin Timber Sultan Zidam berhak menjadi kampion karena unggul head-to-head atas Atletico Real Madrid seri satu-satu menjamu Atletico Dan menang 2-1 saat bertandang ke Wanda Metro Colitano Rencana darurat Real Madrid siapkan 2 calon pengganti Zidam Real Madrid dilaporkan telah mengejukan tawaran kontrak 2 tahun kepada mantan manajer Juventus Massime Alonallegri Kabar ini muncul di tengah ketidakpastian seputar masa depan manajer klub La Liga Zinedine Zidane Pelatih asal Perancis itu tetap mungkam apakah dia akan tetap memimpin Los Blancos Meskipun dia baru-baru ini menyangka laporannya mengklaim bahwa dia telah memberitahu para pemainnya bahwa ia akan pergi musim panas ini Namun Real Madrid diperkirakan sudah membuat rencana darurat untuk kemungkinan kepergiannya Dan kabarnya mantan striker Raul masuk dalam daftar pelatih bersama Alonegri Menurut Legazeta de los Port, Presiden Real Madrid Florento Perez sedang mendesak rencana untuk merekrut Alonegri Dan dia telah menawarkan kontrak 2 tahun kepada pelatih berusia 53 tahun itu dengan opsi kontrak 3 tahun Laporan tersebut menambahkan bahwa Alonegri dapat mengharapkan gaji tahunan sebesar 10 juta euro Atau sebesar 8,6 juta ponsel per musimnya di bukota Spanyol Jika Alonegri menerima tawaran Real Madrid, ini akan menjadi pekerjaan pertamanya di manajemen sejak kepergiannya dari Juventus pada musim panas 2019 Sementara itu, senyumnya tua juga dikabarkan akan mengawasi situasi Zidane Dengan tugas Andrea Pirlo di ruang istirahat jauh dari kata Aman Sebelumnya beredar kabar bahwa pelatih Real Madrid Zidane telah mengucapkan selamat tinggal kepada para pemain Namun dia membantah kabar itu Bagaimana mungkin saya bilang kepada para pemain saya kalau saya pergi sekarang saat kami mempertahankan segalanya Saat Anda bilang sesuatu dari luar, Anda bisa bilang apa saja Saya tidak akan bilang hal seperti itu kepada pemain saya Ucap Zidane Zidane mengatakan masa depannya tidak akan dibicarakan sekarang Dia lebih suka publik untuk menunggu hingga akhir musim Pada akhir musim kita akan lihat Namun sekarang saya ada di Real Madrid Dan saya fokus di laga terakhir Ujar Zidane Bedah formasi dan taktik masih Melon Alegri Calon pelatih Real Madrid Nama masih Melon Alegri dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa waktu terakhir ini Dia diisukan bakal menangani Los Blancos pada musim depan Alegri saat ini masih menganggur sejak putus hubungan kerja dengan Juventus Dia meninggalkan klub A1 tersebut pada akhir musim 2019-2020 lalu Sebagai pelatih Alegri punya prestasi yang cukup bagus Dia berhasil mempersambahkan gelar untuk Juventus dan AC Milan Bersama Juventus Alegri memenangkan 5 gelar seri A secara beruntun Sebelumnya dia juga melengkung Skodeto bersama Rossoneri Alegri adalah manajer kreatif yang percaya pada penguasaan bola mutlak Dia adalah pelatih yang fleksibel dan dapat mengganti formasi yang berbeda Ia awalnya memulai dengan formasi 3-5-2 Tetapi kemudian beralih ke 4-back Dia memanfaatkan 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-3-2, dan 4-3-1-2 sepanjang karinya sebagai pelatih Saat menyerang, formasi 4-back tampaknya akan jadi andalan Alegri saat menangani Real Madrid musim depan Sosok Vela Mendy dan Danny Carval bakal dioptimalkan betul di lini belakang Sementara di lini tengah, Alegri bisa memanfaatkan paran Eden Hazard, Gerard Bell, Vinicius Junior, Rodigo, dan Marco Asensio Dengan hajat sebagai kreator serangan, tugas finisher akan ditumpu pada dua interval winger Yakni Gerard Bell sayap kanan dan Vinicius sayap kiri Alegri di sisi lain menerapkan kombinasi taktik saat bertahan Beberapa pemain diperintahkan untuk langsung menekan lawan saat menguasai bola Tapi pemain lain langsung kembali ke posisi bertahan Dengan begini, Alegri memiliki banyak alternatif jika musim depan menangani Real Madrid Casemiro, Federica Valverde, dan Serge Loos mungkin harus terbiasa jika Alegri memaksakan pakem jurnal marking Sebab ketiganya terbiasa langsung menekan lawan Bahkan melakukan pelanggaran jika perlu saat lawan melakukan serangan balik cepat Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton!